Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hendy ya? Ya mas Kenapa? Bingung 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 Diundang lagi kesini ada apa? Diundang lagi kesini kenapa? Nah Diundang lagi berarti lo pernah ada disini ya? Ya pernah Nah sekarang pertanyaannya Lo ada cewek lain apa enggak? Enggak lah Ini udah nikah mas Oh ini udah nikah sekarang? Oh udah nikah Udah nikah Atau mungkin istri lo yang laporin ini kesini? Gak mungkin Bisa jadi Enggak, gak mungkin Gak mungkin? Oke Bingung Oke sekarang ada sesuatu buat lo ya Ada sesuatu buat lo silahkan lo buka apa yang disebelah Haruka Jadi lo udah menikah sekarang ya? Udah Oke silahkan Sebelah aku ada apa? Ini di belakang Haruka Oh ini? Nah Maksudnya apa ini mas? Oke Ini maksudnya apa ini? Oke Maksud Iya Maksudnya begini Enggak Maksudnya ini Iya itu adalah foto pernikahan lo dengan? Dengan istri Istri Bulan apa lo waktu itu menikah? Kalau berjuli kalau gak salah Oke Kalau gak salah ya? Oke Nah Nah sekarang intinya adalah Ini ada foto pernikahan lo dicorek-corek seperti ini Iya Iya Maksudnya apa ini maksudnya? Maksudnya yang corek-corek ya? Eh Kenapa lo jangan marah dulu? Jangan duduk juga Kurang Gak enak mas Gak enak mas Masa Ini foto pernikahan saya mas Oke Sekarang intinya adalah ya Kenapa lo marah sama gue tuh apa? Ya Ya gak enak aja Ini foto Begini ini Lo duduk gue nyoret-nyoret gitu? Iya betul Ya terus kalau bukan mas Uya siapa? Iya coba Siapa coba Oke Ya udah Sekarang intinya gini aja Ya Gak enak lah mas Ini foto pernikahan dia Ini foto Mie Ini foto pernikahannya Mie Iya Dicorek-corek Dia nuduh saya yang nyoret-nyoret Mbak Mbak Yang Mbak Ini ini Itu siapa yang kerjainya? Oke tenang-tenang Sini 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 Salam Ya Iya Mas 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 Kenapa kayak gitu mas? Loh-loh tenang-tenang Gak enak mas Iya kenapa lo panik begini kenapa? Bukan panik mas Oke kita undang saja orang yang mengirim foto ini Tenang lo duduk dulu Duduk dulu Ya Kita undang orang yang mengirim foto ini Silahkan Cedar Kenapa kamu kenal dengan Kania? Ah kemana aja Oke Hendy kenal dengan Kania Hendy Pasti kenal mas Oke ini bukan istri kamu kan? Bukan mas Duduk dulu Duduk dulu Oke Kenapa kan ya? Gini mas Ah Hendy itu gak ada kabar Udah lama Ditelepon gak bisa Di SMS gak bisa Di Whatsapp gak bisa Ah kemana? Udah gak mau ngedengerin Ucapan aku Aku tahu Cuma Buat apa gitu Mau ngapain lagi Ada apa lagi Aku kan udah nikah Ya juga tau kan alasannya Dia juga udah nikah mas Iya Iya Oke terus Selesaikan Tapi Mau ada apa lagi gitu Ngontek-ngontek Ah Ah itu harus tahu kebenarannya Ah Kebenaran apa? Ah juga udah tahu Aku udah jelasin kak Tapi ah gak mau denger Mau aku jelasin gimana lagi Sekarang Ah ditelepon gak bisa Sekarang gini Urusin aja masing-masing Kamu sama Sandi Aku sama Rinda Gak usah ngurusin rumah tangga orang Sekarang gini Itu kamu yang bikin Iya Kamu kan? Iya Maksudnya apa? Oke tenang Maksudnya apa? Tenang Tenang Tengah enak mas Pertanyaannya Kamu panik Berarti jangan-jangan Memang ada hubungan Antara kamu dengan Kania Betul Enggak Bener gak? Enggak Kamu tadi bilang Urusin aja Urusin kita masing-masing Kamu udah menikah Kania sudah menikah? Sudah mas Oke kamu juga sudah menikah Sudah Di antara kalian ada apa nih masalahnya? Ada yang mencurigakan soalnya? Kenapa? Kania mau ngomong apa? Kamu tadi bilang Ada sesuatu yang Kania sudah jelaskan Jelaskan apa? Iya mas Saya belum jelas Aku Kenapa aku Kayak gini Aku sakit hati Aku sakit hati Iya saya Kenapa? Mas Tidak nanya kenapa? Aku udah jelasin Berapa kali ke A Aku udah jelasin Apa? Apa? Saya gak ngerti Kali apa? Mas Pasangan kita itu selingkuh Aku sakit hati mas Tung 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 Pasangan kita selingkuh Pasangnya Terinda Terinda Istri dia Dengan Asandi Suami saya mas Dengan Asandi Suami kamu selingkuh Mereka yang selingkuh Ini Oh bukan karena yang selingkuh Ngacoan mas Kamu ngaco Ngomongnya Aku pernah mau Aku gak pernah mau dengar Kenapa? Aku harus percaya Kenapa? Kenapa? Ini ngaco mas Ngomongnya mas Masa Dia kan udah tahu Ini Udah nikah sama Rinda Oke Iya Nikah sama Rinda Rinda Kayak nama kota ya Samar Rinda Oke Sebenarnya gini aja ya Sebetulnya Saya udah menjadi Pernah menjadi saksi Bahwa permasalahan Hendi itu Dengan Rinda udah selesai disini Iya Ini Dulu Waktu kamu disini tuh Kamu udah nikah belum sih dulu Udah Baru nikah dulu Kalau gak salah ya Iya Oke kita lihat nih Kita lihat videonya waktu dulu Cek it Nih Romauya adalah satu-satunya Talkshow yang punya bukti Autentik Dan apa adanya nih Waktu dulu ya Saya pribadi San Minta maaf Gak ada maksud buat Apa-apa Aku sayang sama dia Apa salahnya Kalau Aku nikahin dia Bener-bener Kalau dia Gak sayang sama kamu Kita temeran ratik Udah satu Dari satu SMP mas Pernah dari satu SMP Dia awalnya gak kenal sama dia mas Dia dengernya sama saya Kacau lo Jagain Berarti dia jagain jodoh orang Ya udah sekarang gini aja deh Ini udah terjadi Lihat foto-foto di belakang ini Lo harus kuat Ini gue bukan yang justru Manas-manasin lo ya Justru ini adalah proses Supaya lo lebih kuat ke depannya Lo liat tuh Lihat fotonya Gak apa-apa Dahlah saya pulang aja mas Gak apa-apa Mungkin Oke Jadi seingat saya pada saat itu Itu yang cowok adalah Sandi Sandi itu adalah sahabat kamu dari kecil Kalau gak salah kamu satu band ya Iya kan Kalau gak salah kamu satu band Tapi Kamu Menikahi Pacarnya Sandi pada saat itu ya Jadi kalau gak salah Rinda itu udah tunangan sama Sandi Rinda itu seorang jadi istri kamu Udah tunangan dengan Sandi Tapi kamu Menikung Sandi Kamu berselingkuh dengan Rinda Dan kamu menikahi Rinda tersebut Sebuah tahun Sandi pada saat itu Dan Sandi baru tau di rumah Uya Seingat saya itu ya Dan kamu adalah sekarang Udah jadi istrinya Sandi Istrinya Sandi Baru nikah kapan? Lima bulan yang lalu Lima bulan yang lalu Akhirnya Sandi menikah dengan kamu Oke Terlihat jelas mas Dari video itu Sandi itu gak rela Kalau Teh Rinda sama Hendi Menikah dengan ini Oke Nah Jadi intinya apa yang menjadi bukti Kalau mereka masih berhubungan? Apa? Sandi berselingkuh dengan Rinda Oke kita lihat dulu Itu pas kapan tuh? Minggu yang lalu Minggu yang lalu ya Oke Kita lihat dulu Check it out Check it out Terus yang ini lagi di Jakarta Ini tetep kok ya Bisa menemku Tetangga Keluar 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 Biarin Ya santai Kita di rumah itu Lalu itu Batu-batu Lalu itu Lalu itu Lalu itu Tunggu lah Terjauhnya Ya Sekarang lagi Buka lupa Buka lupa Buka lupa Buka lupa Buka lupa Buka lupa Kuma habis Minta omongun Gak inam Gak sepeda Aku Aku Tung jawab Santai Pak Anggur Kamu tahu jawab Tani aku mana Ya Nggak akan tahu Santai Oh masih handy kan Atau link kemana Oh Nggak santai Nah oke Ini kejadiannya Minggu lalu Minggu lalu Iya Akhirnya minggu lalu kemana Di Jakarta Ke Jakarta kan Astadi ikut gak Dia bilang sakit Iya makanya Itu udah Jadi bukti Bukti apa Asani itu Bilang ke Kania Pergi ke Jakarta Sama AA Padahal dia berdua Sama istrinya Handy Oke Nah makanya Semua belum tentu benar Ya ini kan baru tuduhan Nah perlunya acara rumah uya Acara talk show rumah uya Yang disiarkan secara langsung Itu adalah Kita beri kesempatan Buat orang-orang yang dituduh Itu membuat Membelikan klarifikasi Tabayun ya Iya Kalau gak ada rumah uya Bayangkan fitnah tuh Sesuatu bisa Fitnah bisa jadi Keterusan Tapi kan Disini rumah uya lah Salah suatunya acara yang Mempertemukan orang untuk Memklarifikasi segala macam tuduhan Ini ya Oke Tetap gak percaya mas Istri saya bilang Oke Dia pulang mas Dia pulang ke rumah orang tuanya Pulang kemana ak Dia pulang ke rumah tuanya Udah gilas gilas masih gak percaya juga Oke Dia pulang ke rumah orang tuanya Aku gak percaya Oke Jadi Udah Itu kenapa tasnya ditinggal disitu Kamu ngapain disini Aku juga gak tau Kamu pengaruhi suami saya kan Maksud tete apa Hah Pengaruhin apa Kamu ngapain Kamu bilangnya ke Jakarta Tapi ngapain kesini Ke Ben Katanya ngapain Teteh Teteh gak usah marah-marah ke akhir dia Udah Ngapain Udah ada buktinya Kamu lebih percaya Kamu lebih percaya sama dia Kamu lebih percaya sama orang Udah tinggalin aja Kamu diam Kamu diam Buat apa kamu Jelasin Kamu rusak Harusnya Marahin Tengah Kan dia sakit Aku balikin ini sama kamu Kayaknya percuma aja Kamu lebih percaya sama orang lain Aku juga capai Aku percaya temaninya Kita siapa ditinggal disitu Darisa salah Aku ini balikin ini ke kamu Aku sayang sama kamu Aku sayang Sabar tenang tuh Jangan emos gitu Itu apa itu Ini tuh kayaknya gak penting buat kamu Kamu dosa kalau kaya gini Ini pernikahan Aku balikin ini sama kamu Saya ada yang Oh Maafin aku Maafin aku Maafin aku Maafin aku Maafin aku Agak seharusnya minta maaf Ter Indah Ter Indah Ter Indah itu yang salah Maafin aku Sumpah aku minta maaf Aku maaf aku dateng kesini kamu nangis yang yang oke oke pemirsa ya pemirsa kita oke kasih komentar kalian ke instagram kita di atrumaui underscore transluju ya jangan lupa pakai hashtagnya dan juga bisa di instagram saya di king underscore uyakuya ini buku nikahnya dibalikin dan mereka itu sudah menikah bener bulan Juli ya ini apa adanya dan kita akan lihat kok yang dituduh tadi wah tetap di rumah uyakuya apa kalau menangnya tidak kenal dan dia gak bina apa aku sayang banget saya binur terus kamu ngapain kesini diundang tapi dia bilangnya mau ngebet ngapakan kesini ngapain tapi ngapain kamu disini berarti kamu juga kesini kan diundang kan aku minta maaf aku minta maaf untuk apa aku udah berani kesini bukan yang harusnya kamu marah sama dia ya enggak kan kamu gak salah enggak aku sayang sama kamu kan cewe yang salah dengerin kak ini buku nikah kalian kalian menikah belum genap satu tahun loh ini kalian menikah bulan Juli 2017 it means belum satu tahun iya ini kita sekarang baru bulan Juni iya kan ya oke ingat kamu pasangan baru jangan mudah terut sholat emosi ya 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 maafin aku ya ini ngapain deh eh lo masuk dulu eh tuh panggil dong eh lo masuk dulu masuk dulu kita biar ditangin dalam bawa tasnya bawa masuk dulu masuk dulu itu tuh kan dia kenapa kamu takut kesini kamu datang sini sama siapa dia diajak sama dia mas oke 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 sekarang pertanyaannya oke kamu menikah baru berapa bulan 5 bulan 5 bulan oke sekarang intinya ini adalah masalah pernikahan kalian ya kamu mau pernikahan ini mau mengulang kesalahan yang sama apa tidak enggak mas ya saya nggak tahu ini ada apa sih ya makanya harus ada penjelasan ngomong kalau ada masalah udah pulang aja pulang aja jangan 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 kalau orang berlaku kasar sama istrinya artinya biasanya dia menjembunyikan kesalahannya sendiri iya dia menjembunyikan kesalahannya sendiri sekarang intinya kita masuk ke dalam kalau nggak ada masalah doa apa-apa udah bisa ada yang diri saya iya emang ada kamu yang ngundang iya apain lagi kenapa kamu takut head ya enggak ada masalah Mas kan masuk ke dalam dulu waktu dia rumah woyapun dulu lho kalau gak salah lupa ingin pergi begitu aja lu tidak menerima pernikahan tunangan lu dengan sahabat lo sendiri kan dan sekarang udah menikah udah punya istri bagus dong Hai pertanyaannya adalah apakah masih ada hubungan antara lu dengan istrinya handi kita masuk ke dalam Kita masuk ke dalam. Oke, kemista di rumah Uya. Jadi ini pelik sekali. Ini mereka pernah datang tahun lalu ke rumah Uya. Jadi tadi Sandy, cowok yang tadi itu punya tunangan Rinda yang tadi di dalam. Tapi Sandy dan Handy itu satu band. Tapi ternyata itu beneran, ternyata tunangannya Sandy itu dimikahin sama Andy. Dan sekarang Andy udah menikah dengan Rinda. Tapi Sandy itu udah punya istri juga sekarang. Namun istrinya Sandy curiga kalau suaminya berhubungan lagi dengan mantannya. Ini bener-bener nih, demi Allah ini adalah cerita asli apa adanya rumah Uya. Ini dari buat-buat mereka bener-bener apa adanya nih. Dan kita akan coba selesaikan ya. Ini bukan koaks ya. Kita selesaikan masa di dalam. Dan kemista di rumah juga bisa ikutan kuis Instagram dan Twitter kalian. Dengan memberikan komentar kalian tentang masalahnya ke Instagram kita di sini di bawah ini. Dengan hashtagnya jangan lupa. Dan juga bisa di Instagram saya. Follow Instagram saya, KingUyakuya. Komentar di Instagram saya akan saya langsung baca. Oke. Oke. Intinya adalah. Andy. Sandy. Waktu kamu terakhir keluar dari rumah Uya kamu pergi. Kamu belum bisa menerima bahwa tunangan kamu ternyata sudah menikah dengan sahabat kamu atau teman band kamu sendiri. Betul. Gak gitu mas. Oke setelah itu kamu udah bisa terima? Udah bisa terima makanya saya udah nikah kan. Sekarang udah nikah dengan Kania? Sekarang kamu ngapain sih kita bukti kita di sini? Permasalahannya. Kan Ia punya bukti kalau kamu ternyata masih berhubungan dengan bukti naun, bukti apa? Mantan kamu, mantan tulangan kamu. Ada buktinya. Mana bukti apa kamu? Kamu lihat. Oke. Kita lihat. Karena coba. Cekidot. Di depan juga. Kita lihat. Di depan ada, di sini ada, di belakang ada. Coba mau lihat yang mana. San, San. Hah? Apa? Kurang di harapnya? Nah, kalem. Aduh, kita di rumah aja. Nah, itu ngomong tuh, San. Iya. Pihak bangun. Pihak bangun. Pihak bangun. Itu, ah. Kalian di diung. Ya, dikurang diri. Kita di rumah, San. Ah, enggak, 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 enggak. Iya, enggak, 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 enggak. Bersihan ini lagi di Jakarta. Kita tetep, woyah, bisa enggak, 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 enggak. Nah, kalem, enggak, enggak, enggak. Bersihan, enggak, 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 enggak. Bersihan, enggak. Emang yang masang itu video? Iya. Gak paling kayak gitu. Tapi kan enggak iya, kan. Kamu gak percaya, berarti dia gak percaya sama saya. Iya, emang ada gak percaya sama, itu maksudnya apa? Jelas sih. Mungkin ngerin. Waktu itu, emang ya, waktu itu kita kan ada manggung di Bode Jakarta. Saya gak ikut karena sakit. Saya mau menyusul, dia nelpon ke saya. Nelpon apa? Nelpon ke aku, mas. Nelpon apa? Dia sakit minta hanter. Itu doang, udah, mas. Kamu curiganya perlebihan. Kamu jangan diam aja. Sakit dihanter. Tapi kok bajanya cantik banget. Nah. Mas aku rumah sakit. Haruka pinter pasti abis batal nih. Iya, enggak, 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 enggak. Mas, aku juga pasang GPS di mobilnya, Sandi. Pasang GPS. Pasang GPS. Iya. Kamu ngapain sih? Buat bukti. Ada, kotok, kemana aja. Ya, emang aku gak percaya sama, mas. A, A sendiri ngapain nih, kain adek. Pasang GPS di mobil suaminya. Dan disitu bisa ke track, kemana aja mobil suaminya pergi. Kayaknya jangan macem-macem. Makanya kalau selingkuh naik taksi aja. Kita lihat nih, tuh. Tuh. Dari Iptek Sundial. Tuh, gerbang tol pada larang timur. Nah, ini maksudnya apa nih? Iya, mas. Biar aku jelasin. Oke, ini kayak menjelaskan peramalan cuaca nih. Tampak berawan di sebagian lokasi. Mas, jangan bercanda dong, mas. Nah, ayo lo kenakan. Jadi, kenapa? Ya, kenapa kainnya cantik? Ini. Ini ada lokasi rumahnya kainnya sama Sandi. Oke, lokasi rumah kamu ya? Iya. Oke, pada larang timur? Iya, sini? Ini mas tau. Berarti dekat bumi parayangan ya? Iya, ini mas tau ini dimana? Apa, dimana itu? Gak tau. Ini di rumahnya Teh Rinda. Jadi setiap akhirnya di dalam. Setiap akhirnya di dalam. Di Bandung, Astandi selalu ke rumahnya Teh Rinda. Oke, setiap suaminya Rinda tidak ada di Bandung, dia ke Jakarta untuk nge-band, suami kamu ke rumah Rinda, mantan tunangannya. Gak, aku tak klik, gak? Gak, bentar bukti. Bentar. Emang aku yang nyuruh, mas. Kalau misalnya aku lagi gak ada di Bandung. Tuh, dengerin. Juru apa? Dengerin dia, dikejelasan dia. Emang aku yang nyuruh. Oh, kejelasan nih. Nyuruh Sandi. Setiap aku gak ada, nyuruh Sandi. Dia nyuruh saya, mas. Kamu percaya? Padahal ini kan istri kamu dulu adalah mantan tunangannya Sandi. Tapi kita gak ada apa-apa. Yang kamu rebut dan kamu nikahin. Aku udah percaya karena dia udah nikah. Oh, udah percaya kalau dia udah nikah? Masih aja ngebelain dia. Masih aja ngebelain mereka. Emang kita gak ada apa-apa ya? Bohong. Bohong ini udah banyak. Oh, gak terlalu cemburu? Terlalu... Itu karena salah. Buteng. Apa? Tuh, kak. Buteng apa? Buteng. Iya, buteng. Itu panggilan saya, mas. Apa? Nama panggilan saya, mas. Buteng. Teteh masih aja ngebut, ah, buteng. Ya, emang kenapa? Itu kan nama kecil dia. Teteh dari awal. Ada yang sama ke Sandi, Pak Buteng. Adek gimana? Adek udah tegasin ke Teteh. Jangan panggil nama itu lagi ke Asadi. Kalau Sandi, ya Sandi aja. Buteng tuh apa, masanya? Itu tuh nama panggilan dia dari kecil. Sudah mas, yang penting, Pak. Gini aja, mas. Semua orang juga yang disana juga bilangnya buteng. Tapi jangan dimasalahin. Tapi ada yang gak suka. Oh, dulu nama-nama panggilan sayang kali ya? Mungkin. Bukan. Itu nama kecil dia dari kecil itu. Oh, jadi dulu. Temenan sama Sandi dari kecil. Dari SMP. Terus pacaran. Pacaran berapa tahun dari Sandi dulu? Putus nyambung sih. Putus nyambung. Totalnya berapa tahun? Tiga, mas. Tiga tahun. Abis itu tunangan. Iya. Tunangan. Abis itu direbut sama satu bandnya Sandi. Nikah kalian berdua. Iya. Bukan gak mungkin masih ada benih-benih atau persikan-persikan asmara diantara kalian. Nah. Gimana, Umi? Umi, setuju gak? Kayak Umi contohnya waktu sama mantan Umi yang general itu sekarang sedang dijemput. Gimana, Umi? Betul, Umi? Ya, gini loh ya. Ini kan udah pada nikah. Ya kan? Si Nen juga udah nikah. Itu juga udah nikah. Kalau mau menuduh orang itu gak sembarangan. Begitu aja, bos. Karena tuduhan tanpa adanya bukti itu termasuk dosa besar loh. Bener. Apalagi udah nikah. Orang kalau belum nikah, maaf, perawan, melakukan hal yang dilarang oleh agama itu namanya zina. Begitu aja. Tapi kalau yang udah nikah itu namanya zinanya zina mukson. Iya. Hukumannya lebih berat. Makanya kalau tadi saya bilang, maksudnya saya ngeliat kayaknya kisro banget itu. Udah bisa ngebuktiin. Apakah gak? Kalau pasangan kalian itu pada selingkuh. Lah, gue ngomong di cuekin sama bocah. Nih, Mi, ada Instagram juga bilang. Iya. King Uya Kuya, buktiin dong. Kalau acara rumah Uya ini acara yang real. Bukan settingnya. Nah, oke. Kita punya bukti foto mereka berempat ya. Pas pernikahan Sandi sama Kania. Nih, apa adanya? Kita mah gak pernah pengada-ngada. Kita lihat. Nah, disini pernikahan Sandi dengan Kania. Ya, dimana Hendy datang bersama Rinda. Artinya mereka udah baikan. Padahal dulu beberapa bulan lalu mereka pernah berantem disini gara-gara. Tidak, mas. Lihat muka teh Rinda aja senyumnya kepaksa kayak gitu. Lati-lati mas seneng dong. Kamu gak usah memperkeruh. Kamu tuh so tau ya. Itu tuh kan belum siap. Bisa aja. Tapi untuk apa kalian jalan bareng terus sampai saat ini? Nah. Itu kan udah dijelasin sama Hendy. Kamu tuh gak ngerti-ngerti. Tidak, sih. Tidak, kok itu. Salah, kamu ada berbarang. Aku suka. Kita jurur. Pek yang buku berikannya. Ah, bohong. Enggak. Ah, cuma ngebelain mereka, ah. Oke, Kania punya bukti lagi? Iya. Oke. Kania punya bukti kalau Sandi ini berbohong atau masih ada hubungan dengan Rinda? Iya, mas. Ada hubungan sama Rinda. Oke. Apa buktinya apa? Waktu meeting di vendor, mas. Meeting sama vendor? Vendor apa nih? Katanya. Katanya dia dalam meeting sama sponsor. Tapi nyatanya. Emang-emang, saya waktu itu lagi meeting, mas. Oke. Bohong. Kita lihat videonya. Kita lihat videonya. Video, video. Check it out. Aku menangpun suami aku. Aku curiga. Dia nggak lagi meeting, tapi lagi jalan semuanya. Aku hanya Rinda. Ini handphone-handphone suami aku. Dan ini handphone-handphone tidak. Kalau misalnya ada darinya Rinda, kedengaran di sini, berarti dia lagi jalan berdua. Halo. Halo, Assalamualaikum, A. Sama sponsor yang dibanggil kami. Nanti lagi nama, ya. Oh, banyakan. Al pulang jam berapa? Halo, Al pulang jam berapa? Tidak jadi. Tidak jadi buka puasa bareng. Halo, halo? Halo? Tuh kan, kebukti. Suara nere-dering-nering nggak ada di sini. Oke. Ya, ada suara Rinda di situ. Kamu udah mengumpulkan bukti-bukti. Kamu kayak KPK ya, udah mengumpulkan bukti-bukti ya. Ini udah operasi tangkap tangan ini. OTT ya, kan? Ya. Udah kebukti banget, kan? Berarti kalian lihat berdua. Jalan berdua. Kamu bilang penting. Kamu nuduh-nuduh terbukti. Kita cek aja teleponnya Rinda. Mana tepon kamu Rinda? Gak usah, mas. Gak usah, mas. Gak usah, mas. Kenapa kamu ngebelak? Enggak. Kamu pengen tahu nggak kebenaran tidak? Udah, mendingan nggak usah. Kamu mau tahu kebenaran di sini kamu tidak? Iya, bukan. Gak usah. Gak aktif. Gak aktif. Ngapain itu, gawang percuma. Oke, oke. Sini. Oke. Benar nggak itu bunyi ringtonenya? Bukan, bukan. Tadi kan ada jelas-jelas di video tadi ada bunyi ringtonenya. Ya udah, kita telepon aja Rinda. Oke, telepon Rinda. Telepon Rinda. Mana telepon kamu? Ya udah, sini lihat kalau misalnya nggak aktif. Kenapa kamu masih takut? Iya, mas. Iya, tuh. Cuma saya sering diminta bantuan oleh yang berwajib untuk menyedik suatu kasus. Sini. Tingtonnya aja kedengeran deket bakal. Kamu tuh sama tahu. Oke, kan ya telepon Rinda aja. Kamu punya nomor teleponnya Rinda? Coba cepat tepon. Udah nggak usah ini. Oh, nemponnya akhir. Nemponnya kan ya siapa yang pegang tadi? Di belakang ya? Dititipin ke siapa tadi? Ke Cengidar? Ibu-ibu yang di belakang? Tentu yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada. Aku udah kasih nomor teponnya. Ada dari, oh, nomornya. Oke. Mas? Di sini. Enggak usah. Oke. Udah mas telpon aja langsung. Udah kasih nomor teleponnya ke tim kita. Nih, kita telepon. Oke. Nantiin. Nggak aktif, mas. Hai emang nggak nih udah nyambung nih dengerin aja nanti Hai mana tepon aja di tempat-tempatin itu nyala enggak mana orang gak nyala nih ini nyala oke 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 udah mau sama dia terus Hai itu orang-orang banyak orang tapi kenapa enggak dibunyiin ajakan enggak tapi 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 tuh mati kenapa sekarang ini oke ya oke sekarang buka jangan di silent jangan di silent morning coba keterlaluan tolong ini ya oh kamu nggak marah sih enggak karena dia terluka aku saya nggak ada apa-apa nih ya bener-bener bener-bener terlalu oke kamu terlalu sini jangan di silent enggak orang siapa yang sini-sini eh jangan di ituin mah ya banyak-banyak cebbi yang berlaku ya gimana caranya nih ya aku enggak tau kalau enjau orang tahu lah bisa enggak tahu caranya lepon sih enggak tahu jangan lepon WhatsApp bisa coba maksudnya udah tua jadi susah lihat nah meskipun udah pakai kacamata sudah aja nggak udah bisa lihat kayak gitu Oke sebentar ini cara ngecek ini dering ada ada foto mereka menikah ya foto antara Rinda dengan handi ya nah ini nih itu nggak tahu itu sama sama terindaknya dari nyebut sama yang pakai nanda diri kayak gitu banyak Aaaaaaah Ring soundnya sama Mereka Bukan ngebelain Bukan ngebelain kan banyak yang pake nadan diri Oke ya 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 kemungkinan besar kamu deket sama teh rinda Deket apa? Sampai nadan dirinya kedengeran di video itu Kamu mau salah paham ini Oke Ya Sekarang intinya ya Sekarang Sandi sendiri gimana ya Sandi sama Sandinya gimana? Udah gini lah Mas Hema capek mas asli mas Sekarang ini nih pegang Aku kasihin ke kamu Diam-diam Nih pegang Pegang sama kamu Cincin sekawinan kita ya Amang capek aslinah udah capek Nih pegang sama kamu Mana buku nikahnya Gini aku bawa Mana Udah gak Udah gak Udah gak berlaku kan Gak boleh gitu kak Aku robek aja Eh 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 Masih ada hati sama teh rinda Gak ada Coba sobek Coba sobek Kamu terlalu cemuruh mas Ini terlalu cemuruh Ini gak ada apa-apa Ini masalah Mas Ya Ya Kamu salah Oke Sekarang intinya Intinya ya Ya Sekarang intinya Kenapa kamu robek buku itu Itu kan buku nikah bukan punya kamu Saya capek mas Ya Dituduh terus udah Hampir seminggu Nuduh terus aja mas Nuduh terus? Asli mas capek saya Tidak ada asap kalau tidak ada api Betul Oke lah Kurang jujur ke main indinya Nah Jujur Handi sama handi Jangan-jangan Lu pengen bales dendam Karena dulu handi pernah merebut tunangan kamu dan menikahin tunangan kamu Betul Walaupun kamu sekarang udah punya istri Tapi kamu mungkin masih ada dendam Oke Jujur apa Jujurnya Jujur nih Cukup Mau apalagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Kenapa kamu ngomong disini Aku tahu Aku tahu semuanya kamu sama Sandi kayak gimana dari tadi Maksudnya dari tadi saya nutupin Sudah nggak tahan Apa yang mau dijelaskan sama Sandi ke Handi Pengakuan apapun yang mau dijelaskan kamu harus tenang Di sini Kamu ingat Kamu menikah baru Juli kemarin dan kamu baru menikah 5 bulan yang lalu Ya Ya Oke tenang Ya Lihat baik-baik foto-foto pernikahan kalian di sini Pikirkan matang-matang kalau kalian mau melakukan sesuatu Lihat baik-baik foto pernikahan kalian di sini Ya Tenang Ini foto pernikahan antara Rinda dengan Handi ya Ya Oke Ingat baik-baik Jangan gegabah Ya Jangan gegabah Dan pemirsa Mau ngomong apa Sandi mau ngaku apa ke Handi Saya tapi pengen di rumah Uya ini tidak ada yang namanya berakhir dengan tidak baik Tetap di rumah Uya Dalam ini aku tahu aku sangat Begitu dalamnya aku Sungguh mencintai berat di rumah Uya Oke balik lagi di rumah Uya Uya Ada Kania yang memberitahu ke Handi Bahwa katanya istrinya Handi ini seliku dengan suaminya Kania Iya Karena dulu Rinda Rinda ini adalah istrinya Handi Dulunya adalah tunangan Sandi suaminya Kania Namun direbut oleh Handi Ya Nah Sekarang walaupun Handi sudah menikah dengan Rinda Sandi sudah menikah dengan Kania Kania curiga kalau Sandi ini berhubungan lagi dengan mantan tunangannya Nah Handi dari tadi Dia bilang Enggak 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 terjadi apa-apa Namun saat Sandi pengen mengakui sesuatu Dan Rinda juga pengen mengakui sesuatu Tiba-tiba Handi menangis Kenapa? Apakah kamu sebetulnya tahu sesuatu? Apakah kamu sebetulnya tahu perselingkuhan ini? Tahu Mas Tahu? Oke Kenapa Mie? Ntar Kalau saya perhatikan dari tadi ya Iya Handi kan udah denger tuh Dari si Neng ini Kalau bininya Kalau bahasa saya ya Bininya ada main dengan suaminya Neng itu Kok kayaknya kagak punya cemburu barang pisang sih si Handinya Ya kayaknya menutup-nutupi sesuatu Mie Iya Padahal laki-laki yang gak punya cemburu begitu gak boleh loh Dalam islam Dalam islam apa? Itu namanya Dayus Apa? Itu namanya Dayus Dayus Tambunan yang kena pajak itu Bukan Laki-laki yang tidak punya cemburu Yang membiarkan tingkah laku istrinya gak bener tapi di demi Itu namanya Dayus Itu dosa Mie Itu dosa Mie? Dan laki-laki yang Dayus itu kagak masuk syurga Nah tuh Dengerin tuh Wendy Kenapa begitu? Ditutupin aja Kenapa pengen pertahanin pernikahan Mie? Iya pertahanin bertahanin nah Tapi lo kudu juga Ada pembelaan Tapi ini belum tentu juga ada peselingkuhan loh Belum tentu loh Kita kan Belum tahu apa yang diakui Ya kan? Kita dengar dulu Makanya tujuan ada rumah Uya adalah tabayun untuk klarifikasi Ya mendingan kayak gini mas Oke Bohongin Mendingan Aku dibohongin terus lah Maksudnya mendingan kamu dibohongin Mendingan kamu menerima ketidakjujuran dibanding kejujuran walaupun itu pahit Oh itu filosofi kamu? Ya mendingan Sampai mati juga mendingan dibohongin aja Kenapa? Sampai mati aja mendingan dibohongin Tapi saya gak terima mas Mendingan dibohongin Oke Andy ngomong kenapa? Apa yang kamu rasakan apa? Apa kamu pikirkan? Karena pengen pertahankan pernikahan Karena aku sayang sama Saya tahu kamu cinta dengan Rinda Saya tahu air mata kamu adalah air mata yang tidak dibuat-buat Ya Air mata kamu apa adanya Ya mas Mendingan saya sampai ke Panju sampai tua Mendingan dibohongin aja Dibohongin? Daripada saya mendengar dia selinguan Meskipun sama sahabat saya sendiri mas Tapi inget loh Dulu Dulu adalah Kamu merebut Rinda dari sahabat kamu dulu Kamu nikahi Tunangannya sahabat kamu Oke Ngomongkan masalah sahabatan nih Bidinya gak saya rebut Tunangan orang bawa landi Tapi kan Sahabat gak hancur mas Udah hancur kan sahabat persahabatan Dari situ juga Kamu udah baik Kamu udah punya istri beres kan Bukan gak terima Cuman Rasa gimana? Tapi beres kan waktu itu Emang udah beres mas Cuman ada gak ganjal di hati mas Oke berarti ini belum selesai Permasalahannya Iya Ya saya pikir udah selesai Waktu itu dirumau ya Hati Kamu sekarang udah punya istri kan Nih ya udah punya istri ga? Udah udah sekarang gini aja Udah sekarang gini aja Udah sekarang gini aja Udah kamu malu-maluin diri sendiri Udah sekarang kita pulang Aku minta maaf kamu Enggak segampang itu ah Aku minta maaf kamu udah Ayo pulang sekarang Aku saya sama kamu Udah udah beres Oke minta maaf Aku janji gak bakalan Nenemuin-nemuin ini Si Dinda lagi Si Eli juga gak akan aku Boho Aku sayang sama kamu udah Boho Cincin yang tadi Mana cincin yang tadi mana? Cincin yang tadi Udah udah Aku janji gak bakalan cincin yang tadi Udah udah Aku janji gak bakalan cincin yang tadi Udah abis setiap hari nangisin asam Atau matahari Aku minta maaf Udah Aku minta maaf Aku minta maunya gak ikhlas Aku ikhlas Terus ini apa? Ya udah sekarang saya pakein lagi Aku pakein lagi Ikhlas ikhlas Coba Coba Udah Tapi nanti aku kayak gitu lagi Aku janji gak bakalan Tapi Sandi mau ngomong apa Mahendi? Belom ngomong Rinda juga belum ngomong Dan pemisah di rumah Banyak orang yang bilang Katanya rumah Uya itu gak bener lah Rumah Uya hoak segala macem Ya banyak orang yang emang suka Tidak suka sama acara kita Mi Banyak orang yang memfitnah acara kita Apalagi pesaing-pesaing acara kita sebelah-sebelah Mi ya Namun kalian nilai sendiri Yang kalian lihat ini apa? Apa yang kalian rasakan tentang pasangan-pasangan ini? Lihat aja sendiri Nilai sendiri Lihat foto kalian di belakang Foto pernikahan ini adalah Ini Waktu Kania dengan Sandi ya Lihat Kalian menikah lima bulan yang lalu Walaupun dulu Sandi adalah tunangannya Rinda Dan Rinda direbut sama sahabat kamu sendiri dengan dinikahi Sekarang udah memang itu Udah bukan jalannya Tuhan sudah tidak menjodohkan kamu dengan Rinda Kamu sudah bahagia dengan Kania Hendi juga sudah bahagia dengan Rinda Udah ya Mi ya Nggak mas Sekarang kita beresin aja lah Sekarang aku minta maaf buat kamu ya Tapi nggak boleh gitu Namun tidak boleh ada yang masih tersisa Kalau masih ada yang mengganjal Ini masalah tetap akan menghantui kalian Tetap masih ada hati kan sama Rinda Nggak Aku janji nggak bakalan ngubungi lagi Rinda Rinda mau minta tahun juga aku nggak bakalan nolongin Aku janji Aku janji Udah pake lagi ya Udah pake lagi ya Udah pake lagi yuk Jangan pake rauh kecewa Oke sekarang pertanyaannya Sandi berselingkut tidak dengan Rinda Udah jangan-jangan Dulu yang jujur Iya gitu Udah ngapain aku bilang Cuman nganterin doang Iya nganterin doang mas Itu kan kita udah nganggap keluarga mas Udah nganggap keluarga Apalagi dulu adalah teman kamu dari SMP kan Iya Walaupun kamu sempet bertunangan dan gagal Itu orang Udah bersahabat ya kan Berarti kan tidak ada yang berselingkuh Mi Iya kan Tidak ada yang berselingkuh Udah sekarang pake lagi ya Enggak Udah paham oke Rinda mau ngaku apa Apa aja mas Mas ini lagi ya Aku minta maaf Ya tapi aku juga salah ya maaf ya Salahnya apa Pergi gak bilang-bilangan Iya Iya itu Saya ngaku sih mas Saya sawas disitu gitu Cuman memang posisi saat itu Memang sayangnya sakit Sakit Dia udah berangkat Udah berangkat ke Jakarta Udah berangkat ke Jakarta Iya Ya saya bingung loh saat itu Tapi memang walaupun saya udah gak sama Sandi Tapi saya masih Berhubungan Kita tuh masih Selain keluarga Apalagi kan udah berbaik kan antara Sandi dengan Handi Iya Apalagi kan Kak Makanya Sandi nikah sama Taniya juga Ya berarti kan memang udah enggak lah Mungkin lah kalo pernikahan dimain-mainin Kaknya gak mungkin Ini salah paham ya Terlalu cemburu atau gimana Tapi istri cemburu juga wajar ya Umi ya Ya emang wajar Cuman kan kalo pagi ini jadi ngancurin kita semua Makanya tuh Karena ada di rumah huya lah ini masalah kalian jadi diluruskan Iya beter gak? Bayangkan Kalo kalian tidak ada disini Sampai kapanpun Ya Ini akan menjadi momok di keluarga kalian Iya Makanya saya minta maaf Oke Kani yang memaafkan suami kamu atau tidak Mau pasang lagi ya Ayo Buka hati kamu Ini bulan Ramadan Sebentar lagi 3 hari lebaran 3 hari lagi lebaran Ayo Ini adalah Ini adalah lebaran pertama kamu kan Berarti lebaran pertama kamu dengan suami kamu kan Dengan keluarga suami kamu ayo Sampai lagi ya Sampai maafin Sampai maafin Sampai maafin Oke Suaminya Nah Kamu juga tadi lihat di buku nikah kamu Kamu menikah bulan Juli tanggal Tanggal berapa? 23 Berarti juga setelah lebaran tahun lalu ya Iya Berarti ini juga lebaran pertama kalian berdua sebagai suami istri Iya Ayo saling memaafkan Bulan depan kita setahun Bulan depan setahun ya kan Aku pengen Aku sayang sama dia mas Nggak mau pisah Iya Kau mau Pakai cincin ini lagi Jangan dilepas lagi Maafin Dosakan mas ya Ya Dosakan kalau misalnya udah nikah Ini dilepas Cincin dilepas Dosa nggak Mi? Kalau lepas cincinnya sih Simbol aja kan ya Mi ya Kalau misalnya yang dosa tuh adalah cincin dilepas dijual dikasih ke cewek lain tuh dosa Ya udah Udah Kalian nih suami istri yang bener-bener Udah Udah Lupakan masa lalu dulu Sandi pernah sama Rinda Ya kan Kalian sudah berpasang-pasangan Ya Udah lah ya Saya senang kamu walaupun kedua kalinya datang disini lagi Akhirnya dulu masalahnya mungkin belum selesai 100% Sekarang udah selesai 100% Dan saya berharap tidak pernah kamu datang kesini lagi dengan masalah Ya Rumah baik-baik ya Kalau perlu kamu datang lagi ke rumah Uya udah bawa anak masing-masing Nah Ya Udah Udah Nanti kita buka puasa bareng Ya Kebetulan Di ruangan VIP Udah disediain martabak Uya-Kuya Nah Bisa diimbat ya 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 Jangan berantem lagi ya Jangan berantem lagi Ya ya Iya Udah pernah nyoba martabak Uya-Kuya buat buka puasa? Udah Bagus Mas sekarang ada mini nya Iya Oke Nah Pemirsa inilah rumah Uya Kalian yang menilai atau mendengar berita-berita miring tentang rumah Uya Ya biasa lah namanya Kompetitor Pesaing yang gak suka sama cara kita bilang acara rumah Uya beginilah, begitulah Itu biasa Alay-alay netizen-netizen yang mungkin ya iri Tapi kita tidak pernah berbuat jahat dengan mereka ya Biar aja mereka melakukan apa sama kita Namun Tugas kita adalah mulia membantu orang di rumah Uya